Karangan bunga memenuhi bagian depan gedung DPRD Indramayu saat pemanggilan laki-hakim. Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Jumlahnya mencapai puluhan. Selain di gedung DPRD Indramayu, karangan bunga itu juga terdapat di areal Taman Cimanuk persis di samping pendopo Indramayu. Karangan bunga itu diketahui sudah terpasang sejak Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Pantauan tribun, karangan bunga itu semuanya bertuliskan, Selamat atas mundurnya Bapak Laki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu, semoga sukses di tempat barunya. Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Syai Fuddin, menyampaikan, pihaknya juga tidak tahu perihal tiba-tiba saja gedung DPRD Indramayu dipenuhi karangan bunga tersebut. Terlebih, pengirimnya sama sekali tidak melakukan izin atau konfirmasi dengan pihak DPRD. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!